Seorang miliarder Israel didakwa sekongkol dengan agen intelijen Iran. Seorang miliarder Israel didakwa melakukan kontak dan berskongkol dengan agen intelijen Iran. Selama kontak itu, dia berbagi informasi termasuk tentang pasukan keamanan negaranya. Yaakob Abu Al-Qia'an dikenal sebagai Raja Konstruksi Israel dari komunitas Badui. Miliarder yang menjadi pusat investigasi terbaru Sinbad tersebut pernah menjadi kandidat anggota NISET atau parlemen. Dia juga pernah dianggap sebagai pesaing oleh mantan Menteri Pertahanan Israel, Mosey Yalon pada 2019. Yaakob Abu Al-Qia'an pada hari Senin didakwa menyampaikan informasi kepada pejabat intelijen Iran yang merinci aspek-aspek tertentu dari negara Israel. Dia didakwa di pengadilan distrik Askelon di Beersheba yang secara khusus didakwa melakukan kontak dengan agen asing dan mengungkapkan informasi kepada musuh negara. Dinas keamanan Sinbad merinci kasus ini setelah perintah pembungkaman atas kasus tersebut dicabut sebagian. Menurut rincian dari Sinbad, Abu Al-Qia'an diduga terus berhubungan dengan Haidar Al-Mashadhani, seorang pria Lebanon Irak yang bertindak sebagai perantara otoritas intelijen Iran. Laporan lain dari media Israel menyatakan informasi yang diserahkan ke agen intelijen Iran sebenarnya bukan informasi rahasia. Bahkan diakini bahwa data intelijen yang disetor Abu Al-Qia'an adalah informasi yang tersedia untuk umum. Mengutip Channel 12, data intelijen yang diberikan miliader itu tidak bernilai dan itu merinci pergerakan Menteri Pertahanan Israel, Benny Ghan. Informasi yang sudah tersedia untuk umum. Saat itu tidak jelas berapa lama Abu Al-Qia'an mempertahankan kontaknya dengan Al-Mashadhani. Seberapa sering percakapan keduanya serta siapa pejabat Iran yang menerima pembaruan informasi dari sang miliader. Sepak terjang Abu Al-Qia'an dilaporkan terkait dengan minat sang miliader dalam memperluas peluang bisnisnya sendiri. Menurut laporan Net News Selasa 13 Juli, Abu Al-Qia'an menolak tuduhan selama proses pengadilan hari Senin. Dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan pelanggaran keamanan nasional. Dia kemudian memilih untuk sepenuhnya menarik pengakuan masa lalunya setelah menyatakan bagian dari pernyataan sebelumnya dibuat-buat. Namun Abu Al-Qia'an memang mengaku pernah menjalin hubungan bisnis dengan agen asing. Abu Al-Qia'an awalnya ditangkap pada 10 Juni di mana pejabat Israel menahannya selama berminggu-minggu tanpa mengajukan tuntutan atau memberi pengusaha itu kontak dengan perwakilan hukumnya. Laporan kasusnya baru-baru ini muncul setelah pengadilan distrik Askelon mencabut sebagian perintah pembungkaman atas perkembangan kasus tersebut. Kasus miliader ini muncul beberapa bulan setelah laporan merinci bahwa seorang anggota militer Israel ditemukan tewas di sel penjaranya setelah ditahan karena dilaporkan membahayakan keamanan nasional Israel. Sedikit yang diketahui tentang kasus ini karena juga ditutup rapat dengan perintah pembungkaman. Iran akui kirim kapal perang ke Atlantik dan disebut Amerika Serikat ketakutan. Kepala Angkatan Laut Iran Laksamana Hossein Kanzadi mengakui bahwa Teheran telah mengirim kapal perang ke samudera Atlantik untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu. Dia menyebut kehadiran kapal perang Teheran pada Mei lalu telah membuat Amerika Serikat ketakutan karena hegeboninya terpatahkan. Kanzadi mengatakan pengarahan armada dua kapal perang pertama Iran di samudera Atlantik musim semi ini mengirimkan pesan khusus tentang dukungan Iran untuk dunia yang tertindas. Kapal perusahaan sahan dan kapal pendukungnya Makran berlayar ke samudera Atlantik pada bulan Mei lalu. Media-media Amerika Serikat melaporkan bahwa armada itu mungkin membawa senjata ke Venezuela dan memperdebatkan apakah Washington memiliki hak legal untuk mengerakkan aset Angkatan Laut untuk mencoba menghentikannya ternyata tidak bisa. Ngomong-ngomong armada kami hadir di pantai minggu lalu. Katakan Zadi mengacu pada arahan baru-baru ini yang dia katakan telah diberikan oleh pemimpin tertinggi Iran Ali Khomeini untuk mengerakkan kapal-kapal Iran dari negara-negara seperti Gambia, negara di mana Amerika Serikat membawa budak Afrika ke Amerika berabad-abad yang lalu. Tentu saja sebagian dari kehadiran itu adalah karena Amerika mengatakan Iran tidak dapat hadir di Atlantik, ujarkan Zadi dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Sabtu yang dilansir Tasnim, Minggu 11 Juli. Itu menunjukkan Amerika Serikat khawatir bahwa hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Iran, gerbang Atlantik telah dibuka untuk kami katanya. Amerika telah mendirikan pangkalan di sekitar kami selama bertahun-tahun dan hari ini mereka ketakutan ketika berada 5000 km jauhnya. Ketakutan ini karena kehadiran Iran mematahkan hegemony Amerika Serikat, imbuh dia. Mengenai perbatasan maritim Iran, Kan Zadi menekankan bahwa keamanan mereka terjamin dan tidak mungkin kapal asing manapun hadir di daerah itu tanpa diawasi oleh militer Iran, termasuk oleh drone angkatan laut dan angkatan udaranya. Bagi Israel, untuk hadir dalam geografi kami seperti mimpi dan Fatomorgana, sesumbar Kan Zadi merujuk pada persaingan regional lama Teheran dengan Tel Aviv. Lebih lanjutkan, Kan Zadi mengatakan, Angkatan Laut Iran akan menerima pengiriman beberapa kapal perang baru, termasuk hovercraft, peluncur rudal yang dikembangkan di dalam negeri sebelum akhir tahun. Saya telah mengikuti rencana pembangunan hovercraft ini selangkah demi selangkah dan Kementerian Pertahanan telah berjanji untuk mengirimkan kapal ini yang dilengkapi dengan rudal ke Angkatan Laut pada bulan Desember, Katakan Zadi Komandan Angkatan Laut itu menambahkan bahwa kapal lain termasuk Damavan, kapal perusahaan kelas Mod G, dan Konarak, kapal perang baru dari kelas yang tidak ditentukan, akan bergabung dengan armada Angkatan Laut Iran pada musim gugur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.